Kemarin juga ada pelantikan atau pengangkatan akbar di Kabupaten Garut ya, sebanyak 1.605 yang tentunya sangat luar biasa, sangat banyak. Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan tentunya kembali berkaitan dengan P3K tenaga kesehatan. Jadi kemarin di tanggal 17 April 2023, sudah ada kembali beberapa instansi atau daerah yang mengangkat para P3K nakesnya. Dan tentunya semakin ke sini, sudah semakin banyak daerah-daerah yang telah mengangkat para P3K nakes formasi tahun 2022-nya ya. Dari mulai dulu, di awal ada Kabupaten Bolaang Mengundu Selatan, kemudian diikuti oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kemudian diikuti oleh Kota Salatiga, diikuti oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian ada Kabupaten Purur Rejo, ada Kota Malang, kemudian ada Kabupaten Garut, dan kemarin juga ada daerah yang mengangkat para P3K nakesnya. Tentunya selamat bagi para P3K nakes di daerah tersebut. Teman-teman sudah resmi menjadi P3K ya, tentunya teman-teman berhak atas hak-hak yang diperoleh dari seorang P3K. Dan semoga teman-teman juga bisa mengemban amanah sebagai tenaga kesehatan, dan tentunya harapannya bisa meningkatkan derajat kesehatan di daerah teman-teman. Dan ini kita akan coba lihat beritanya, untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim langsung saja. Kita mulai. Jadi inilah informasi atau berita berkaitan dengan salah satu daerah yang kemarin di tanggal 17 April 2023 telah mengangkat para P3K nakesnya. Diberitakan oleh solopos.com, judulnya Sistem Tenaga Honorer Pemerintahan Dihapus Gibran Angkat 217 Honorer jadi P3K. Jadi daerah yang telah mengangkat P3K nakes kemarin di tanggal 17 April adalah Kota Solo ya. Kita coba bacakan. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengangkat dan melantik 255 tenaga kesehatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Balai Kota Solo, Senin 17 April 2023. Mayoritas adalah Tenaga Honorer Pemkot Solo. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kota Solo, Dwi Ariadno, menjelaskan sebanyak 217 diantaranya merupakan Tenaga Honorer Pemkot Solo. Mereka mengikuti seleksi formasi P3K pada 2022. Formasi menggunakan kebijakan afirmasi memberikan keuntungan kepada teman-teman yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Mereka mendapatkan nilai tambah dalam bentuk afirmasi. Kebijakan bagi yang melamar sesuai formasi dan tempat yang dia bertugas. Kata dia kepada solopos.com. Dia mengatakan, opsi afirmasi pada seleksi P3K menjawab persoalan rencana pemerintah pusat yang menghapus tenaga honorer. Sistem seleksi program afirmasi itu mengakomodasi permasalahan di daerah serta kondisi tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah. Prioritas bagi tenaga kesehatan yang telah mengabdi di tempat bertugas dia, walaupun tidak menutup kesempatan teman-teman lain dari luar. Karena ada tambahan nilai, orang dari luar itu masuk harus effort atau nilainya tinggi untuk bisa menggeser paparnya. Dwi mengatakan, Pemkot Solo akan mengusulkan 886 lowongan untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis akhir April 2023. BKPSDM Kota Solo meminta Dinas Pendidikan Kota Solo menghitung kebutuhan pegawai termasuk ASN yang pensiun tahun ini. Menurut Dwi, tenaga kesehatan yang dilantik bakal bertugas di poskesmas dan rumah sakit di Kota Solo. Adapun, komposisi tenaga yang dilantik, sering pagi adalah tenaga dengan golongan 7 sebanyak 232 orang, golongan 9, 4 orang, dan golongan 10, 19 orang. Gibran kepada tenaga kesehatan saat memberikan arahan menjelaskan, tenaga kesehatan yang menjadi P3K mayoritas merupakan honorer yang bertugas di Pemkot Solo. Gibran ingin para pegawai meningkatkan kinerja karena ada evaluasi sebagai pertimbangan untuk perpanjangan kontrak kerja. Gibran mengatakan, sejumlah rumah sakit swasta di Kota Solo sedang berbenah. Rumah sakit memperbaiki gedung, membangun gedung bertingkat, dan memperbesar gedung untuk meningkatkan pelayanan. Ini artinya, namanya persaingan kompetisi semakin ketat. Kita tak boleh kalah, makanya saya kemarin ngejar kerja sama dengan Uni Emirat Arab, biar kita semua kerjanya terpacu, punya tolak ukur yang lebih tinggi, standar lebih tinggi, punya akses untuk membeli alat-alat terbaru jelasnya. Menurut Gibran, peralatan dan perlengkapan yang baru namun tak diimbangi kinerja tenaga kerja yang baik itu percuma. Dia meminta kinerja pelayanan menjadi utama selama bertugas. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan pengangkatan atau pelantikan para P3K Nakes formasi tahun 2022 di Kota Solo. Jadi Solo menjadi daerah atau instansi yang kesekian yang sudah mengangkat para P3K Nakesnya. Dan kemarin juga ada pelantikan atau pengangkatan akbar di Kabupaten Garut ya, sebanyak 1.605 yang tentunya sangat luar biasa, sangat banyak. Dan selamat bagi para P3K Nakes di Kota Solo ini. Semoga teman-teman bisa mengemban amanah sebagai P3K dengan baik. Teman-teman bisa bertugas dan tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Solo. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.